Sabdo Palon Nagih Janji Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga gunung meletus, bencana alam yang dialami Pulau Jawa dalam setahun ini, yang menurut beberapa orang, merupakan bencana yang dibawa oleh perjanjian dalam Perjanjian Sabdo Palon. Sabdo Palon bersiap datang ke Tanah Jawa lagi, untuk membawa goro-goro, atau bencana untuk Tanah Jawa. Hal tersebut berdasarkan sepenggal kisah perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon di Tanah Jawa. Sabdo Palon akan mengobrak abrik Pulau Jawa, jika perjanjian tersebut dilanggar oleh orang-orang yang ada di Pulau Jawa ini. Kisah ini diawali dengan munculnya sosok ulama dari Persia, yang datang ke Pulau Jawa, dia adalah Syekh Subakir, yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Syekh Subakir kemudian bertemu dengan Sabdo Palon, sang penguasa Tanah Jawa, lalu keduanya beradu kesaktian dan kekuatan, namun pada akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian. Dikisahkan, konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai penguasa atau danyang gaib Tanah Jawa, dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam yang pertama datang ke Tatar Tanah Jawa. Tanah Jawa pada masa itu terkenal sangat angker dan masih hutan belantara, sehingga pengaruh mistis di Tanah Jawa begitu kuat, karena banyak jin, siluman, setan dan makhluk halus lainnya menghuni setiap sudut di Tanah Jawa ini. Pada suatu hari, ada seorang Sultan dari Turki, yaitu Sultan Muhammad ke-1, mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, maka diutuslah rombongan para alim ulama, untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar agama Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut meninggal, dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk Tanah Jawa, yang tidak mau menerima ajaran baru, agama Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya, membuat Sultan Muhammad I menjadi sedikit gusar. Akhirnya dia pun mengutus seseorang yang terkenal alim, ahli Rukiah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Orang tersebut adalah, ulama yang bernama Sheikh Subakir, yang memiliki nama asli Sheikh Tambu Ali bin Sheikh Bakir, lelaki yang berasal dari Tanah Persia, atau yang sekarang lebih dikenal, dengan negara yang bernama Iran. Setelah mendapat perintah dari Sultan, Sheikh Subakir akhirnya langsung berlayar menuju Pulau Jawa. Namun, sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Praja Keling, agar mau menempati Pulau Jawa. Pada akhirnya, ada sekitar 20 ribu penduduk Praja Keling, turut serta dalam pelayaran Sheikh Subakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Sheikh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar, yang diakini sebagai titik pusat dari Tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Sheikh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Kemudian, batu dengan nama Raja Aji Kala Cakra tersebut, dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Akibat dari kekuatan gaib suci, yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut, menimbulkan gejolak yang luar biasa, makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan, bahkan, sebagian ada yang mati akibat hawa panas yang ditimbulkan oleh kekuatan batu hitam tersebut. Kegegeran di dunia gaib itu pun, akhirnya mengusik ketenangan Kisemar Badrayana, atau Sabdo Palon, Sang Danyang Tanah Jawa, yang selama ribuan tahun husyuk bertapa, dan bersemayam di puncak Gunung Tidar ini. Pada akhirnya, Sabdo Palon pun keluar dari pertapaannya, untuk mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut yang ada di sana. Akhirnya Sabdo Palon berhadapan dengan Sheikh Subakir di Gunung Tidar tersebut. Sabdo Palon yang melihat batu tersebut, menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut kepada Sheikh Subakir. Lalu Sheikh Subakir pun mengatakan, menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut, yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa, oleh para ulama utusan halifah Turki Usmaniyah. Kemudian, Sheikh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke Tanah Jawa, guna menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pamungkas agama Samawi. Akan tetapi, Sabdo Palon awalnya tidak memperbolehkan Sheikh Subakir menyebarkan ajaran baru di Tanah Jawa ini, karena, Sabdo Palon tidak mau ada perpecahan yang akan terjadi di Pulau Jawa ini, yang bisa ditimbulkan dari ajaran baru tersebut. Setelah terjadi perdebatan di antara mereka, akhirnya terjadi pertempuran untuk mengadu kekuatan dan kesaktian. Konon, pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam tanpa henti. Karena sama-sama kuatnya, akhirnya Kisemar atau Sabdo Palon, menawarkan sebuah perundingan kepada Sheikh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian, yang kini terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Di dalam perjanjian tersebut, Sabdo Palon mempersilahkan Sheikh Subakir menyebarkan Islam di Tanah Jawa, namun, dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka Sabdo Palon mengancam akan membuat goro-goro, atau bencana di masa yang akan datang. Sheikh Subakir pun akhirnya menyetujuinya. Dan berikut ini, adalah isi dari perjanjian yang dibuat oleh Sabdo Palon, dan disetujui oleh Sheikh Subakir, berikut perjanjiannya. Yang pertama, penyebaran ajaran agama Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, dan kekerasan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, harus dilakukan dengan cara yang halus, dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa, untuk memilih masuk ke dalam agama Islam, atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, harus ada akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya asli Jawa, walau isi di dalamnya mengajarkan ajaran Islam. Yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di Tanah Jawa. Akan tetapi, raja pertama yang memimpin kerajaan tersebut, haruslah anak yang memiliki darah campuran agama. Yang dimaksud dengan campuran agama ialah, jika sang bapak beragama Hindu, maka ibunya harus beragama Islam. Sebaliknya, jika bapaknya beragama Islam, maka sang ibu harus beragama Hindu. Dan yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi seperti orang yang ke Arab-Araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang, Jawanya, 500 tahun lagi Kisemar atau Sabdo Palon, berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro atau bencana. Pada akhirnya, syarat-syarat itu pun disetujui oleh Syekh Subakir, dan tetap menghormatinya. Akan tetapi, karena suatu saat kelak di masa yang akan datang karena perkembangan zaman, maka itu bukan kuasanya lagi. Seperti itulah isi dari sebuah cerita Jawa kuno, tentang perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Subakir, yang tertulis di dalam kitab Musarar. Dan di tahun 2022 ini, banyak sekali terjadi bencana alam di bumi tanah Jawa ini, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga gunung meletus, dan semua kejadian bencana tersebut oleh beberapa masyarakat, dikaitkan dengan perjanjian Sabdo Palon tersebut. Entah benar atau tidaknya tentang kisah Jawa kuno ini, dimanapun kita berada, kita harus tetap hati-hati dan selalu waspada, karena bencana alam bisa datang kapan saja, kita harus selalu berdoa agar selalu dalam lindungannya. Untuk para Sobat TV Kuno, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya Sobat, karena itu sangat mendukung untuk perkembangan channel ini, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.